Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai tiktok affiliate Jadi kemarin-kemarin aku banyak banget nge-share mengenai penghasilan dari tiktok shop Dan sekarang aku pengen share mengenai tiktok affiliate Buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita langsung aja masuk ke tiktok Aku bakalan kasih tau ke kalian semua Jadi tiktok affiliate itu sebenernya aku gak terlalu fokus di tiktok affiliate Tapi guys ini tuh lumayan komisinya lumayan gitu loh Nih aku bakalan spill dulu untuk mengenai komisi yang aku dapet Kita masuk ke alat kreator Kemudian masuk ke tiktok shop Nah di tiktok shop ini ada tiktok affiliate dan ada tiktok shop Aku mau spill komisi untuk tiktok affiliate Nih guys jadi komisinya tuh di 138 lumayan banget ya gak sih Kalau menurut aku sih lumayan ya Karena kebetulan aku tidak terlalu banyak mempromosikan produk tiktok affiliate Karena aku lebih fokus ke tiktok shop Jadi tuh tiktok affiliate kayak cuman seling-selingan aja guys Tapi disini aku dapet gitu loh Dapet komisinya dari tiktok affiliate Kita lihat ya pesanan afiliasi apa Nih ini atasan oversize Atasan kebanyakan fashion ya Karena memang kebetulan yang aku review Produknya itu kebanyakan fashion yang ada di Apa namanya di tiktok aku Tuh kebanyakan kemeja Terus kayak one set One set tuh kayak produk yang aku pake Terus aku reviewin guys Dan kebetulan banyak yang co tapi lumayan ya gak sih Maksudnya tuh kayak celana kulit Itu kan kayak produk-produk yang memang aku beli tuh untuk dipake gitu ya kan Aku beli memang khusus untuk sehari-hari gitu Tapi karena sudah beli di tiktok Apa salahnya ya direviewkan gitu Makanya aku banyak nge-reviewin produk-produk yang sudah aku beli Atau produk-produk yang aku beli sebelumnya di tiktok tuh guys tuh Lebih banyak baju Sebenernya ada sih peralatan-peralatan lain nih Kayak gordeng yang gitu-gitu Itu sebenernya kayak cuma selewat-selewat aja Aku mempromosikan produk yang seperti itu Oh aku belum melihatin komisi yang didapet ya Guys nih yang aku bilang Aku kemarin sempet review ya Komisi Shopee dan tiktok Kalau tiktok ini ada komisi yang dapetnya sampai 15% guys Nih kalian bisa lihat Harga belinya itu kan di Rp28.900 Kalau 10% nya itu kan aku dapet Rp2.800an ya Tapi guys ini toko kasih aku 15% Jadi dari satu produk yang harganya di Rp28.000 Aku dapet Rp4.300 Lumayan banget ya gak sih Produk yang harganya Rp28.000 Tapi dapet komisinya gede di Rp4.000 kan lumayan gitu loh Dan kebanyakan orang itu tuh bener-bener tertarik Dengan produk-produk harga murah Tapi barangnya tuh kayak yang jumbo-jumbo gitu guys Mereka tuh kayak lebih banyak minat gitu ya Yang LD-nya gede-gede Ini aku kebetulan atasan oversize-nya itu jumbo Jumbo-nya itu LD-nya sampai Rp130an lah ya Kalau gak salah Panjangnya juga kayak tunik-tunik gitu Nah ini ya Rp4.000 tuh Rp4.000 Terus ini dapet 10% yang rajut Turtleneck Rp3.200 Terus ini dapet 10% juga nih yang celana kulot Pokoknya rata-rata Kalau TikTok tuh lumayan guys komisinya Beda ya Maksudnya maaf-maaf ini Aku bukan ngebandingin dengan Shopee ya Cuman justru aku Shopee afili tuh kayak udah kendor semangatnya Karena komisi yang aku dapet di Shopee tuh drastis turun Ya ampun Makanya aku kayak Udah lah kita fokusin yang bener-bener cuannya lebih kenceng gitu Makanya aku kayak lebih di TikTok shop Kemudian kayak lebih TikTok afiliat gitu-gitulah ya Kita pokoknya prepare-nya untuk Apa namanya Afiliat marketing yang menurut kita tuh mencuankan gitu loh guys Yang menurut kita tuh duitnya lebih kenceng dan lebih cepet gitu ya Nah ini untuk TikTok afiliat Terus kalau ada yang nanya Kak produknya di reviewnya seperti apa sih Aku bakalan spill Jadi guys nih kalian bisa lihat Reviewnya tuh cuman gini-gini doang tuh Ya Nih produknya tuh aku kayak Kayak dalam satu keranjang tuh Ada nih aku menyematkannya empat Kayak kulot Kemudian kayak bajunya langsung Terus Pokoknya aku tuh dalam satu Eh dalam satu reviewnya Itu aku menyematkan lebih dari satu keranjang kuning Karena kebetulan yang aku kan akunnya akun resmi ya Jadi masih bisa menautkan lebih dari enam keranjang kuning Tapi kalo yang akun pemasaran Kalo gak salah cuman bisa satu keranjang kuning doang Coba deh kalian cross check masing-masing ya Nah terus ini nih Kaos oversize Aku juga masih sama promosi Kaos oversize Oversize gitu lah guys ya Pokoknya yang gitu-gitu ya Yang aku review sebenernya gak terlalu Apa ya Gak terlalu Banyak mereviewkan juga Cuman sesekali aja gitu loh Tapi lumayan kan kalian bisa lihat Tadi komisinya kalo menurut aku lumayan Ini yang one set one set nih Yang aku tadi reviewin set ya Reviewin set Padahal ini cuman editing-editing foto doang guys Ini aku mute untuk suaranya ya Karena suka kena copyright di youtube Jadi pokoknya sound-sound yang ada di tiktok Itu aku kecilin volumenya Kenapa? Karena suka kena copyright guys Jadi daripada videonya aku hapus gitu kan Di youtube Jadi aku kecilin aja suara di tiktok Ini sebenernya ada suara semua ya Soundnya pake sounds yang lagi viral-viral Kemudian jangan lupa Pake tagar-tagar juga guys Kalo ini tripting aku nih Tripting Karena kebetulan aku kan jualan tripting di tiktok shop Nah oke itu untuk tiktok affiliate Bener-bener kayak simple banget ya kan Aku gak terlalu mendominasi tiktok Tapi lumayan gitu ya Dapet komisi gitu Next aku mau kasih info mengenai tiktok shop Nah ini yang aku bilang Aku jualan tiktok shop Iya Di tiktok shop itu aku jualan produk drifting Kita lihat ya penghasilannya Penghasilannya sampai tanggal 24 ini ya Berarti bulan Desember Itu di 21.727.918 perak Lumayan gak guys? Lumayan banget ya Kalo menurut aku sih lumayan ya di 21 juta Karena kenapa? Karena dari produk yang terjual di online shop aku Contohnya kayak Shopee itu kan ada ya toko aku juga Cuman penghasilannya agak kurang kalo Shopee Terus di tiktok nih kebetulan agak ngejos nih 23 hari udah dapet segini Karena hitungannya dari tanggal 1 sampai tanggal 23 Yang tanggal 24 hari ini itu belum masuk hitungan Berarti 21.700.000 lebih ya Kurang lebih di 22 jutaan Karena kan penghasilan hari ini hampir dapetnya di 800 Nah itu ya untuk seputar tiktok Atau seputar uang dari tiktok Oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you all my next video Jadi tipsnya kalo misalnya pengen banyak orderan di tiktok shop Yang aku tegesin satu ke kalian Sering bikin konten guys Sering bikin konten kayak review-review kayak gini Sematkan keranjang kuning Sehari kalian boleh 5, boleh 6 upload video Itu lama-kelamaan bakalan naik kok Algoritmanya juga bakalan lebih bagus Algoritmanya tuh kayak Bakalan berkembang lah tiktok kalian Semakin banyak yang nonton Semakin banyak yang co gitu Seperti itu ya untuk tipsnya Pokoknya ya semangat terus lah ya Buat temen-temen yang belum pecah telur Coba kalian bikin kreasi-kreasi yang lebih oke Yang lebih mendongkrak lagi Untuk perkembangan dari tiktok kalian Karena sekarang banyak para tiktok affiliate juga Jadi saingannya juga banyak ya Oke guys itu dia ya videonya See you all my next video Bye bye